Bunga Citra Lestari atau biasa di Sapa BCL belakangan dikabarkan tengah menjalin hubungan asmara dengan Tiko Arya Wardana. Keduanya bahkan diduga akan segera melangsungkan pernikahan di Bali. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh staf pendaftaran KUA Pasar Minggu Jakarta, Emma Fadmayani, sembari menunjukkan beberapa bukti sejumlah dokumen. Pihak BCL dikatakan telah mengurus pernikahan di KUA Pasar Minggu Jakarta. Tiko dan BCL diketahui akan melangsungkan pernikahan di sebuah hotel mewah di Bali pada 2 Desember 2023 mendatang. Sosok Tiko pun kini mulai menjadi perhatian publik, terlebih diketahui ia merupakan pria berstatus Duda Anak Tiga. Publik sontak penasaran dengan latar belakang Tiko yang berhasil mengambil hati BCL setelah kepergian sang suami Asraf Sinclair untuk menjadi istri sekaligus ibu untuk anak-anaknya. Lantas seperti apa sumber kekayaan Tiko Arya Wardana calon suami BCL tersebut? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Tiko Arya Wardana dikenal sebagai sosok pekerja keras yang memiliki passion di bidang keuangan, marketing, dan ekonomi sehingga tak heran jika dirinya kini memiliki posisi menteret. Mengutip dari laman LinkedIn pribadinya, Tiko Arya Wardana bekerja di bagian wealth management sebagai ahli pemasaran dan penjualan produk sebuah bank. Tak hanya mempunyai pekerjaan tetap di bank terkemuka, kabarnya Tiko juga membangun bisnis di bidang musik. Kedua pekerjaan tersebut menjadi sumber kekayaan Tiko Arya Wardana saat ini. Pria 43 tahun tersebut juga memiliki hobi bermusik dan olahraga. Ia juga gemar melakukan traveling keliling dunia maupun Indonesia. Kedekatan keduanya sebenarnya sudah mulai tercium sejak awal tahun 2023, lantaran beberapa kali Tiko terlihat di berbagai acara spesial BCL, termasuk saat ulang tahun dan open house lembaran. Lewat channel YouTube It's Me BCL, membagikan momen kebersamaannya dengan keluarga dan kerabat saat menikmati acara open house beberapa bulan lalu. Dalam video itu, Tiko nampak mengenakan pakaian seragam dengan BCL. Meski telah berani menampilkan sosok Tiko Arya Wardana ke publik, namun BCL tidak pernah memberikan keterangan secara langsung soal hubungan spesial yang mereka jalani. Dengan begitu, netizen pun menganggap hal itu hanya sebatas dugaan semata. Hingga akhirnya, kini keduanya telah sepakat untuk menikah dan menjadi sepasang suami-istri yang sah. Pada momen lainnya, dalam acara ulang tahun BCL yang digelar pada 22 Maret 2023 lalu, Tiko tampak mengenakan setelan jas berwarna abu-abu. Pria tersebut terlihat berada di samping BCL. BCL bahkan sesekali menggandeng dan menarik tangan Tiko untuk mendekat saat sesi tihung lilin. BCL dan Tiko diketahui pernah mengenyam pendidikan di kampus yang sama, yakni Universitas Trisakti. Beda dengan Tiko, BCL justru tidak menyelesaikan pendidikannya tersebut. Seperti BCL pula, Tiko juga sempat menikah dengan seorang perempuan. Bedanya, pernikahan Tiko kali itu berakhir dengan perceraian. Dari pernikahan Tiko sebelumnya, ia dikaruniai tiga orang anak yang kini tinggal dengan mantan istrinya. Tak banyak yang sadar, ternyata Tiko juga sudah dikandungan keluarga BCL. Semoga niat baik keduanya berjalan lancar ya, Sofri. Gimana nih kalau tanggapan kamu? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!